Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian puji Tuhan bisa berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan lanjutkan pebelajaran kita dari kitab Esra, yaitu pasal yang kedua, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-70. Isinya adalah mengenai daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Nah, mereka inilah komunitas Yahudi yang telah merespon dekret dari Raja Cyrus II atau Raja Kores Agung yang mengizinkan orang-orang buangan pertama yang dipimpin oleh Sheru Babel untuk kembali ke tanah mereka dengan tujuan membangun baik suci. Jadi tujuan dari kelompok pertama, keloter pertama kembali pulang dari negeri Babel menuju Judea atau tanah Yehuda adalah untuk membangun baik suci. Itu prioritas pertama supaya umat itu bisa berdoa terhubung dengan Tuhan kembali. Nah, Bapak-Ibu Salam Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Esra fasal 2 ini yang berisi daftar nama-nama atau respon kelompok besar orang yang akan pulang ke negeri Yehuda, jumlah mereka, suku-suku mereka semua didaftar dengan baik di fasal 2 ini. Karena itu mari saya ajak kita masuk hadirat Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Allah yang kudus yang bekerja di tengah-tengah kita pun telah bekerja di tengah-tengah umat Israel menyatakan kemurahannya. Haleluya. 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 Tak usah ku cemas, dia memerkatiku El Shadar, El Shadar, Allah maha kuasa Dia besar, Dia besar, El Shadar, El Shadar, Allah maha kuasa Berkatnya melimpah El Shadar Tak usah ku takut Allah menjagaku Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku Tak usah ku susah, rohku sidurku Tak usah ku cemas, dia memerkatiku El Shadar, El Shadar, Allah maha kuasa Dia besar, Dia besar, El Shadar, El Shadar, El Shadar, Allah maha kuasa Bekatnya melimpah El Shadar, El Shadar, El Shadar, Allah maha kuasa Dia besar, dia besar, El Shadar, El Shadar, Allah maha kuasa Dia besar, Dia besar, El Shadar, El Shadar, El Shadar, Allah maha kuasa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tandamu cisa disertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku cari bukti kebesaranku. Hidupku mengenapin firmanmu. Tandamu cisa disertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaranku. Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaranku. Itu bertujuan supaya kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tentang kebesaran kuasamu yang telah berlaku dalam kehidupan kami. Bapak surgawi berkati Bible study pada hari ini. Dari pembelajarannya akan kami pelajari bersama-sama. Ayat fasal yang kami berkati-teman. Ayat fasal yang kami baca kiranya memberkati kami semua. Kuduskan hambamu. Urapi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu Kaisalam Tuhan. Bahwa berita atau dekret yang dikeluarkan oleh Raja Kores. Mengenai diizinkannya pulang kembali. Orang-orang buangan ke negeri asalnya. Khususnya orang Israel kembali ke Yehuda. Itu tidak hanya membawa sukacita, kegembiraan, harapan bagi mereka. Tetapi ini merupakan sebuah pemulihan dari martabat. Status mereka sebagai umat Allah. Jadi ada pemulihan martabat. Ada pemulihan rohani. Bahwa mereka adalah umat Allah. Dan Allah masih memperhatikan mereka. Masih mengasihi mereka. Raja Kores tidak hanya mengizinkan orang-orang pulang ke negeri asalnya. Dengan tangan hampa. Silahkan pulang-pulang aja. Bikin barisan. Siapa yang pimpin kalian. Terserah. Tetapi Raja Kores juga membekali mereka dengan harta benda. Sebagai pemberian sukarela penduduk asli. Untuk keberlangsungan hidup umat itu. Baik dalam perjalanan. Maupun juga ketika mereka tinggal di Yehuda. Lalu mereka mengembalikan. Atau Raja Kores mengembalikan. Barang-barang rampasan yang pernah di rampas oleh Bukadnesar. Ya. Dari baik Allah maupun dari istana Raja. Dan kemudian Raja Kores itu memberi jaminan keamanan dalam perjalanan pulang. Dijaga, dikawal dengan baik. Nah Bapak Uslan Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita. Dari Esra Fasal yang kedua. Ayat pertama sampai ayat yang kedua lebih dahulu. Kita baca ya. Demikian firman Tuhan. Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan. Yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnesar. Raja Babel. Jadi ini pembuangan pertama Bapak Uslan Tuhan ya tahun 606 itu. Itu genap 70 tahun lalu mereka bisa kembali. Tapi ada juga paling banyak dari mereka itu adalah orang-orang buangan dari kloter yang ketiga. Tahun 587. Ini yang paling banyak pulang. Karena mereka masih segar, masih kuat-kuat. Usia mereka rata-rata ya 50 sampai 70 tahun mungkin ya. Selebihnya itu usia-usia dibawa, usia remaja, usia-usia segar. Yang tidak mengalami pembuangan tetapi mereka sudah lahir di negeri Babel tersebut. Dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Ayat 2. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemiah, Seraya, Relayah, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baanah. Nama-nama mayoritas ini kita tidak terlalu kenal ya. Tidak mengenal mereka, mengetahui mereka karena kurang populer mungkin. Tapi ada beberapa nama seperti Serubabel, Yesua, Nehemiah. Nah ini orang-orang yang populer pemimpin umat pada saat itu. Bapak-Ibu Salam Tuhan begitu muncul nama Serubabel. Ini bukan nama orang biasa saja yang kemudian ditunjuk menjadi bupati di Yehuda. Tetapi Serubabel adalah penerus dari tahta Daud. Dia keturunan Raja Daud. Keturunan Raja Daud. Nanti di dalam satu tawari pasal 3 ayat 17 sampai 19. Pernah kita baca, pernah kita pelajari bersama-sama. Dan juga di dalam silsil Yesus Kristus di Matius fasal yang pertama ayat 12 sampai 13 disebutkan nama Serubabel. Inilah pribadi tersebut yang pulang kembali dan memimpin umat itu menjadi bupati di provinsi Yehuda. yang memimpin perjalanan Israel kembali dari Babel ke Yerusalem atau ke Yehuda. Bapak-Ibu Salam Tuhan ini punya peran luar biasa Serubabel ini. Dan punya arti yang dasyat bagi keberadaannya bagi orang Israel. Sebab mereka harus dipimpin oleh keturunan Daud tentu saja. Dan kedua bahwa sesungguhnya disebutkan nama Serubabel ini menunjukkan kesetiaan Allah. Janjinya ya dan amin kepada Daud, kepada Israel sampai nanti kedatangan Kristus atau lahirnya Kristus ke muka bumi. Dari keturunan Daud melalui Serubabel. Wah luar biasa Bapak-Ibu Salam Tuhan. Ini benang merahnya sangat-sangat jelas bahwa keturunan Daud tetap terpelihara di negeri pembuangan sekalipun. Supaya garis Mesianis itu tidak putus sampai Yesus lahir tentu saja. Nah tokoh-tokoh ini disebutkan baik Serubabel dan kemudian juga ada nama di sana Yesua. Yesua itu adalah seorang imam besar keturunan Harun yang membantu Serubabel di dalam pemulihan umat. Ketika mempersembahkan korban nanti tentu umat itu butuh seorang imam. Nah ini Yesua adalah imam besar keturunan Harun yang nanti memimpin umat mempersembahkan korban. Lalu disebutkan ada tokoh Nehemiah. Nehemiah adalah si juru minum Raja Arta Sasta. Dia kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Nanti secara khusus dibahas dalam kitab Nehemiah tentu saja. Lalu ada Nabi-Nabi yang melayani. Adalah Nabi Hagai, ada Nabi Maliaki, ada Nabi Sakarya. Bapak Ibu Kaslam Tuhan. Mungkinkah kita pernah melakukan kegiatan mudik? Atau pulang kampung halaman? Jadi seru banget ya. Baik persiapannya, perjalanannya, suasananya tentu suasana yang gembira. Ada hirupikuk, ada sukacita. Meski dengan segala susah payah. Meski di perjalanan banyak rintangan, banyak halangan. Banyak kemacetan kalau di jalan tol di Jakarta, di kota-kota pulang kampung. Seperti itu. Bagaimana dengan perjalanan umat tersebut? Kembali dari media persi atau negeri Babel itu menuju tanah Yehuda. Wow, itu seru banget pastinya. Dan mereka saling menjaga satu yang lain. Dalam pengalaman kita mungkin pernah mengantrik tiket. Waktu membeli ini ya. Supaya bisa lancar perjalanan. Memungkinkan kita bisa pulang kampung. Macet-macetnya tetap kita berusaha untuk melakukan dalam kondisi yang lelah tersebut. Orang-orang Israel yang datang ke Jerusalem. Dalam bacaan kita hari ini nantinya ya. Tentu kita tidak akan baca semua 70 ayat ini. Karena nama-nama semua. Lalu dari kota, dari suku disebutkan di sini. Nah, Bapakku Salam Tuhan. Mereka melampiaskan rasa rindu, rasa senangnya. Bukan seperti kita yang setiap tahun bisa pulang. Ini berlipat-lipat kegembiraan mereka. Kenapa? Puluhan tahun tidak pernah pulang. Puluhan tahun tidak diizinkan kembali. Dan kini momen ini momen yang luar biasa. Kegembiraan. Suka cita. Sehingga mereka ayo kita kumpul. Ayo daftar nama kita pulang. Kita bangun negeri kita. Kita punya status identitas. Kita punya martabat. Dipulihkan kembali. Ayo. Ini kesempatan luar biasa. Apapun resiko di perjalanan mereka siap menanggung. Karena gairah rasa rindu akan Jerusalem. Dan merindukan baik Allah. Membangun dan tinggal bersama Tuhan tentu saja. Bahwa Jerusalem Tuhan. Mereka kembali ke tempat dimana identitas dan martabat mereka sebagai bangsa. Akan dipulihkan. Itu luar biasa. Bisa dibayangkan ya. Bagaimana perasaan mereka. Sementara kita membaca fasal demi fasal dari kitab ini. Ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Tapi pasti terselip juga kecemasan. Apakah memang kehidupan mereka di Huda akan lebih baik. Daripada tinggal di Babel. Apakah bisa dijamin bahwa akan sejahtera di sana. Apakah iya hidup kita akan pulih. Ya. Lebih makmur. Lebih tentram. Lebih damai. Maka Bapak Islam Tuhan dibuatlah daftar yang cukup panjang ini. Ya. Dibuat daftar yang cukup panjang. Untuk supaya bisa dilihat. Dari kota mana. Dari wilayah mana. Dari keturunan siapa. Nah. Daftar-daftar di sini. Bapak Islam Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan baik-baik. Ya. Ada. Ada. Ayat-ayat tertentu. Yang kemudian dibuat penegasan. Seperti ayat-ayat 36. Inilah para imam. Lalu ayat 40. Inilah orang-orang lewi. Ayat 41. Inilah para penyanyi. Ini. Dikelompokkan. Ayat 43. Inilah para budak dibait Allah. Dan kemudian nama-nama yang berasal dari suku-suku atau dari kota-kota. Nah. Nama-nama keluarga yang akan kembali beserta dengan. Atau dalam jumlah yang besar yang banyak itu. Dicatat dari ayat yang ketiga sampai ayat 21. Itu nama-nama keluarga. Ya. Nama-nama keluarga. Ayat yang ketiga sampai 21. Lalu ada daftar sesuai tempat tinggal mereka. Mulai dari ayat 22 sampai 35. Dan kemudian sesuai fungsi. Yaitu 36 tadi. Sampai ayat 41. Fungsi mereka sebagai kaum lewi. Ya. Lalu kelompok-kelompok dibagi tugas-tugas mereka sebagai apa. Dan juga ada para budak. Selanjutnya keturunan para hamba. Itu ayat 42 sampai 57. Dibagi seperti itu. Jadi walaupun kondisi mereka buru-buru harus cepat berangkat. Mereka sangat tertib. Mereka buat list supaya apa tidak campur baur. Mereka belajar untuk disiplin. Dan ini jangan dijadikan sebagai kesempatan untuk mengubah status diri. Untuk kepentingan diri. Sebab ada kasus berikutnya terjadi. Ya. Yaitu ada kelompok. Dari ayat 60 berapa itu. 50. 61 dan seterusnya. Ya. Disebutkan disitu. Ada orang yang berupaya mengkategorikan diri dalam kelompok orang lewi. Tetapi tidak ada bukti bahwa dia dari keluarga lewi. Jadi cukup ketat orang Israel ini. Orang Yahudi ini. Ya. Untuk seleksi setiap nama, setiap keluarga. Supaya tidak boleh bercampur baur di dalam tugas pekerjaan dan pelayanan juga. Jadi dalam kasus mereka menolak orang-orang yang tidak murni dari keturunan lewi ini. Dalam pelayanan imam menunjukkan bahwa pendaftaran ini bertujuan untuk mempersiapkan struktur. Komunitas yang serasi dengan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sebagai umat Allah. Jadi jelas garisnya. Tidak boleh silang-silang. Nanti hilang mereka punya jati diri keturunan siapa, keturunan siapa dari suku mana. Hilang begitu saja. Nah hal ini. Dalam hal ini mereka tidak main-main. Bikin daftar seenaknya saja. Lalu ngaku-ngaku. Tidak sama sekali. Mereka bertindak tegas. Harus tegas. Kita boleh sebagai orang buangan. Kita boleh berstatus sebagai siapa, 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 siapa. Tetapi tolong kita harus disiplin, harus tegas. Ini urusannya dengan Tuhan dan kita dan umat. Ini bicara mengenai martabat. Ini bicara mengenai pemulihan. Supaya status kita sebagai umat Allah tetap berdiri koko di hadapan Tuhan. Dan melayani sesuai fungsi yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Begitu. Jadi diberitahu bahwa orang yang terlahir bukan sebagai orang Lewi yang tidak pantas untuk melayani. Ya tidak diizinkan untuk menjabat sebagai imam di sini. Begitu pesannya ya. Tentang kasus yang muncul dari keluarga Bani Barzilai. Nah Bapak Ibu Keselam Tuhan. 70 tahun. Bahkan lebih ya. Orang-orang Israel itu tinggal di negeri asing. Tentu saja mereka sudah hidup normal. Sudah berbisnis. Hidup biasa gitu ya. Seperti masyarakat pada umumnya. Beranak Pinak. Berkembang. Berketurunan. Ya. Lalu mereka mengembangkan usaha mereka. Mereka ingin hidup tentera nyaman di negeri tersebut. Bahkan banyak diantara mereka sukses dan berhasil di dalam dunia perdagangan. Nah. Bila sudah memiliki kehidupan yang mapan di negeri orang. Kelompok lain akan bertanya di dalam hati atau akan menawarkan ke teman-temannya. Supaya menahan diri untuk tidak pulang. Buat apa? Repot-repot untuk kembali ke Jerusalem. Negeri yang membutuhkan waktu lama untuk dibangun kembali. Ngapain? Ya. Pasti akan orang-orang yang sebenarnya ya. Kalau memikirkan dunia usaha bisnis dan kenyamanan di negeri pembuangan tersebut. Mereka tidak akan kembali. Ngapain repot-repot balik. Di sana juga mulai suatu yang baru. Aduh setengah mati. Sulit. Tidak ada jaminan. Ya. Karena itu hanya orang-orang yang digerakkan oleh Allah. Yang punya komitmen kuat untuk kembali. Karena tujuannya tadi. Pemulihan. Membangun kembali baik Allah. Pemulihan ibadah kepada Tuhan. Ini dia. Ya. Mungkin. Mereka yang tinggal menganggap bahwa keputusan. Orang-orang yang. Mau kembali ke daerah asal atau ke Yehuda ini. Adalah tidak tepat. Tidak pas. Karena apa? Faktor kenyamanan tadi. Tetapi mereka yang tidak tercantum. Nama-nama mereka tidak tercantum. Dalam firman Allah. Yaitu mereka yang tidak kembali. Sedangkan mereka yang kembali. Ada catatan. Nama mereka disebutkan dengan jelas. Di dalam daftar, dalam list. Dari Esra. Semua. Nama-nama mereka itu tercantum dengan baik. Di list. Supaya apa? Masuk di dalam kebenaran. Dalam firman Tuhan. Yaitu mereka. Kelompok orang yang memutuskan. Untuk membangun kembali baik Allah. Untuk kembali ke Yerusalem. Untuk mencintai hadirat Allah. Luar biasa. Jadi. Mereka yang kembali. Itu memperoleh berkat yang luar biasa. Tidak hanya oleh karena mereka kembali ke Yerusalem. Berkontribusi besar. Atas kelangsungan umat Allah. Tetapi. Mereka disertai dan merasakan lawatan Tuhan. Tindakan mereka kembali ke Yerusalem. Tidak dapat dinilai dengan jumlah uang dan harta. Tak bisa dibayar dengan itu. Tidak bisa. Karena ini bicara mengenai rencana Allah. Dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya. Kalau hal itu ada di dalam diri kita. Atau terjadi dalam kehidupan kita. Mau pilih mana. Mau hidup nyaman. Atau hidup mengejar perkenanan Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Hidup mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Atau tetap dalam kenyamanan kita. Ngapain sih repot-repot. Bapak Ibu kasih salam Tuhan. Kenikmatan. Kemapaman. Kemapaman hidup. Di dunia ini. Sebagai jebakan buat kita. Untuk kita semakin cinta dunia. Untuk kita tidak bergerak. Tidak antusias dengan Tuhan dan hadiratnya. Ya. Kemapanan. Kenikmatan dunia. Yang kita rai. Kita miliki. Menutup hati dan mata terhadap pimpinan Tuhan. Mari. Buka hati kita. Belajar. Untuk. Melihat. Apa tujuan Tuhan. Apa rencana Tuhan melalui kehidupanku. Kita serahkan hidup kita. Untuk mengabdi kepada Tuhan. Untuk membiarkan Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Ditugaskan pelayanan dimana. Daftar. Saya siap. Saya mau melakukan ini untuk Tuhan. Dengan talenta dan karun yang Tuhan berikan kepadaku. Aku mau melalui Tuhan. Aku mau tinggalkan kenyamananku. Aku mau sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan. Jam-jam doaku. Jam-jam pribadiku. Kupersembahkan untuk Tuhan. Daripada saya berlehak-lehak di luar. Saya mau memberi waktu untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Beribadah. Memberi waktu untuk bersekutu. Dalam mesbah keluarga. Semua hal butuh pengorbanan. Tapi ingat. Tuhan memperhatikan. Dan kita ada di hatinya. Biarlah. Hati kita selalu terbuka terhadap pimpinan Tuhan. Sehingga apabila ia memanggil dan menggerakkan hati kita. Untuk melakukan pekerjaan dan kehendaknya. Maka dengan penuh kerelaan hati. Kita merespon panggilan Tuhan. Seperti umat Israel itu. Yang ada di daftar ini. Mereka daftarkan diri. Mereka merespon panggilan. Ini kesempatan luar biasa. Untuk kembali ke Yerusalem. Nah Bapak Islam Tuhan. Di daftar sini ada di ayat ke 64. Dikatakan demikian. Seluruh jemaah itu bersama-sama. Ada 42.360 orang banyaknya. Jadi ini jemaah yang dewasa. Lalu kemudian ada budak mereka laki-laki. Dan seterusnya. Ada 7.337. Lalu ditambah dengan 200 lagi. Laki dan perempuan. Jadi jumlah mereka total 49.897 orang. Kembali. Hampir 50.000. Dibulatkanlah 50.000 ya. Ini daftar sangat berbeda jauh. Tiga kali lipat lebih sedikit. Dari jumlah yang pernah disensus oleh Raja Daud. Sesusnya Raja Daud itu 1.570.000 orang. Ya. 70.000 orang banyaknya. Banyak banget. 1.570.000 orang. Semua usia 27 tahun ke atas. Tidak terhitung anak-anak. Tidak terhitung perempuan. Jadi wah jumlah penduduk Israel itu banyak banget. Tapi sekarang orang Yehuda dan kaum sisa ini pulang. Untuk kloter pertama berjumlah kurang lebih 50.000 orang banyaknya. Tapi mereka bersama-sama sepakat untuk berjalan keluar dari kenyamanan di negeri asing itu. Ayat 66-68. Beberapa kepala kaum keluarga tetkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna membangun rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaraan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai ke meja imam. Ada pun para imam dan orang-orang lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para buddha dibayat Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain masing-masing di kota-kotanya sendiri. Jadi mereka kembali ke kota-kotanya. Tapi ada sekelompok orang datang memberi persembahan untuk korban di rumah Tuhan. Pembangunan rumah Allah. Wow, ini sumbangan sukarela. Korban yang keluar dari hidup mereka, dari kekayaan mereka, sumbangan-sumbangan supaya apa? Supaya rumah Allah bisa dibangun. Itu keren sekali, luar biasa. Mereka tahu cara memberi Bapak Muslim Tuhan. Mereka mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Bisa kembali ke Yerusalem. Dan bisa memulai pekerjaan untuk membangun rumah Allah. Mereka menyerahkan kepunyaan mereka, hak milik mereka secara sukarela. Dengan kerelaan hati, tidak dengan terpaksa. Ini tentu saja adalah cara memberi yang benar. Cara memberi persembahan yang baik. Mereka memberikan dengan sukacita kepada Tuhan untuk pembangunan rumah Allah ini. Mari, seperti apa yang dilakukan oleh orang Yehuda ketika kita ada panggilan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Untuk membangun sarana-sarana pelayanan. Dengan hati yang rela kita memberi. Dengan penuh rasa syukur bahwa semua berkat indatan daripada Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan dengan sukacita. Bukan karena terbeban. Bukan karena dengan berat hati. Ya Bapak Uslam Tuhan. Karena semuanya adalah untuk Tuhan. Untuk pekerjaannya. Dan untuk kerukunan bersama umat Allah. Membangun rohani. Mendewasakan iman. Semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Uslam Tuhan. Tundukkan kepala. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami belajar dari kitab Esraf Fasal yang kedua. Mengenai daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Nama-nama mereka tercatat dengan baik. Selain para pemimpin. Umat itu digolongkan dengan profesi. Dengan kota. Dengan panggilan pelayanan mereka. Dan kami bersyukur. Ini mengajarkan kami suatu ketertiban. Suatu disiplin. Dalam panggilan pelayanan kepada Allah. Status diri kami. Hidup kami. Perkenalan kami dihadapan Tuhan. Supaya kami bisa melayani dengan tertib. Melayani dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami ketika dipanggil untuk mempersembahkan segala hal yang kami miliki untuk pekerjaan Tuhan. Yang membutuhkan dana. Yang membutuhkan biaya. Yang membutuhkan tenaga. Yang membutuhkan waktu. Kami menyerahkan hidup kami dipanggil. Kami mau melayani. Dengan rasa syukur. Dengan kerelaan hati. Dengan sukacita. Dan dengan penuh ketaatan kepada panggilan Tuhan. Kami mau tinggalkan kenyamanan kami. Untuk bersama-sama bahu-membahu. Membesarkan kerajaanmu. Di tengah-tengah muka bumi ini. Melalui gereja kami berkarya. Melalui pekerjaan Tuhan. Kami berkarya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga umatmu. Berkati para suami, para istri, anak-anak. Berkati pekerjaan mereka. Berkati pelayanan mereka. Usaha bisnis mereka. Tuhan memberkati dengan limpahnya. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Kami mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan. Arahkan hatimu di hadapan alam. Terimalah. Berkat serta anugerah yang melimpa dari ala Bapak. Kasih sain di dalam Kristus Yesus Tuhan. Serta persekutuan yang manis dengan ala rohul kudus. Menyertai kita mulai hari ini. Sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati.